Pempot Cilgon menciptakan aplikasi ngejubel.com untuk meningkatkan perekonomian dan memudahkan masyarakatnya untuk perjualan secara online dan pihak-pihak yang terkait pun gencar untuk melakukan sosialisasi aplikasi ngejubel tersebut kepada pelaku usaha yang salah satunya di Pasar Karenggok, Cilgon, Sabtu, 12 Maret 2022. Dari Bilixir Studio, channel Bangkumis Berbagi, Neotv akan selalu hadir untuk melengkapi informasi seputar peristiwa yang terjadi di Pandenglang, Banten, dan sekitarnya. Dalam sosialisasi tersebut, Kepala UPTD Pasar Karenggok, Aceng SAP, mengatakan kepada awak media tim channel Bangkumis Berbagi. Terima kasih dengan adanya yaitu aplikasi ngejubel di Kota Cilgon ini. Salah satu adalah yaitu teknologi yang akan membantu masyarakat fundamental ekonomi di Kota Cilgon ini. Dan tentunya dengan ngejubel ini, agar semua masyarakat Kota Cilgon turut serta yaitu aktif untuk selalu update dan itu menyatakan produk hasil yaitu kerajinan atau khas makanan yang ada di Kota Cilgon ini. Sehingga menjadikan yaitu nilai tambah ekonomis di kesejahteraan Kota Cilgon ini. Sesuai dengan visi-visi Kota Cilgon. Cilgon, modern. Sesuai dengan visi-visi Kota Cilgon. Mana bu aplikasi ngejubel ini bu? Tahu dari ngejubel tadi liat itu pidato pahwali. Udah lama? Udah. Ya selama pahalinya ngejabat dari pahwali aja kan suka pidato, suka ini. Jadi sayangnya tahunya dari situ. Terus ibu udah daftar belum ngejubel? Alhamdulillah udah. Ada kesulitan nggak? Nggak ada sih, nggak ada kesulitan. Alhamdulillah nambah penghasilannya selama ada ngejubel ya nambahlah kontennya. Alhamdulillah karena kan ada sampingan online gitu. Manfaatnya apa aja tuh bu tangan jubel bu? Manfaatnya ya bisa meringankan gitu pak. Bisa meringankan karena saya selain jualan di pasar kan bisa jualan online. Ini jadi ada yang ada yang daftar aja gitu. Harapannya bu tangan jubel bu ke depan? Ya harapannya semoga ngejubel itu maju, sukses. Biar kitanya juga enak gitu pak. Kan itu sama aja udah membantu. Alhamdulillah. Ya bisa nguliahin anak saya. Sampai anak saya kuliahnya S2. Semuanya pada kuliah. Alhamdulillah saya jualan di pasar ini. Ya nggak ada kendala apa-apa gitu pak. Selain jubel, sila tromi ke pasar. Kita punya masyarakat Cibon ya. Kita berangka untuk solisasi. Ya. Selain jubel, Pak Cibon yang tidak buat dari masyarakat Cibon ya. Misalkan di patokal ini mobil ini. Kita solisasi supaya yang tidak ada di pasar Cibon ini supaya tahu bahwa ini ada aplikasi jubel ya. Ini karena ada yang udah tahu, ada yang belum. Jadi kalau yang belum tahu, insya Allah nanti kita akan mengadakan namanya pelatihan-pelatihan. Ya. Bagaimana caranya untuk mengurahkan aplikasi jubel ini yang melalui digitalisasi nantinya. Jadi karena ini udah jaman-jaman disusuri tadi, ya alhamdulillah ini udah punya aplikasi yang akan kita manfaatkan semaksimal mungkin. Ya. Belajar melalui digitalisasi. dan juga sama-sama BGP. Atau gitu. Langkah kedepannya agar pedagang ini menggunakan aplikasi jubel gimana, Pak Cibon? Ya. Harapannya di pasar Cibon ini yang mengurahkan aplikasi jubel ini dengan cara ya tadi itu. Nah. Solisasi akan mengadakan kebatian-kebatian kepada yang orang-orang yang di pasar. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.